Pemirsa pimpinan sementara dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menghadiri peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Provinsi Jawa Barat di lapangan GASIBU Kota Bandung. Makna dari kesaktian Pancasila adalah makna yang terkandung di dalamnya yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pimpinan sementara dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menghadiri peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Provinsi Jawa Barat di lapangan GASIBU Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini, Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Jawa Barat Iwan Suryawan bertindak sebagai pembaca ikram. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Buki Wibawa sebagai pembaca teks Pancasila dan M. Iswara sebagai pembaca naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta PJ Gubernur Jawa Barat bertindak sebagai pembina upacara. Wakil Ketua Sementara Iwan Suryawan mengatakan, makna dari kesaktian Pancasila adalah makna yang terkandung di dalamnya yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iwan juga mengharapkan agar generasi muda bisa mengkombinasikan antara modernisasi dan warisan dari nilai-nilai Pancasila agar bisa diterima dengan kondisi saat ini. Jangan sampai kita gerus oleh majunya atau modernisasi, tapi kombinasikan modernisasi teknologi dan sebagainya dengan nilai-nilai yang terus harus terkandung dan nilai-nilai baik dalam pancasila. Insya Allah dengan cara seperti ini, regenerasi akan berjalan dengan baik dan warisan nilai-nilai itu juga akan terimperkantiskan dalam kehidupan sehari yang ada pada generasi muda sebagai mengganti generasi yang ada selama ini. Sementara itu, anggota DPD Provinsi Jawa Barat lainnya, M. Iswara, mengatakan momen ini bisa dijadikan momen untuk merekatkan semua komponen bangsa. Sehingga nilai-nilai Pancasila selalu ada dalam diri untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini momentum yang sangat baik untuk merekatkan kembali semua komponen bangsa. Untuk merekatkan kembali semua komponen bangsa, bagaimana dulu saat sila-sila Pancasila itu dirumuskan, ini bukan hal yang mudah. Negara kita negara yang sangat beragam, banyak 13 ribu pulau, ribuan suku, tentunya bukan hal yang mudah untuk menyatukan. Dan hanya di Indonesia satu-satunya kita mempunyai falsafah hidup dan dasar negara itu Pancasila yang bisa menyatukan Indonesia lewat sila yang ada lima itu. Jadi menurut saya ini satu hal yang harus terjubah dayakan. Humas DPD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Kita... Terima kasih.